hai ye guys welcome back di stefano sanja channel guys oke guys aku hari ini lagi ada di museum aha nasution yang ada jantung kumar meteng Jakarta ya ini akan ajakin kalian jalan-jalan lihat rumahnya pahlawan revolusi sekarang udah jadi kayak apa ya kalian ngerasain rasanya dibawa lubang buaya ya kayak gimana yuk ikutin perjalanan aku yuk guys ini adalah rumahnya papa nasution ya jenderal besar aha nasution ya sekarang udah jadi museum sini ini paha nasution mau diculik ya waktu itu ya tapi akhirnya malah papier tendean yang kena karena ajudannya ya karena dia ngaku-ngaku pak nasution dan panas utian berhasil loncat ke pager ya loncat ke tembok ya nasution itu kiri-kanannya itu rumah-rumah warga juga gede rumahnya itu juga tembok jadi mungkin panas itu loncat ke tetangganya mungkin ya atau ke tetangga belakang aku kurang tahu dan anaknya adik Irma akhirnya ketembak guys ya tapi lebih pak nasutionnya selamat cuman terkilir dan Bapak Pierre tendean dibawa ke lubang buaya dalam keadaan hidup yuk kita ke rumah pahlawan revolusi selanjutnya ya kita jalan ke rumahnya Pak Esparman di jalan samturissel ya yo let's go 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 oke guys di jalan Tauku Umar ini kita lurus aja terus lalu kita cari putaran balik guys ya ini kayaknya wilayah elit ya mungkin rumahnya jenderal-jenderal atau ketutaan besar ini jalan Tauku Umar menteng ya rumahnya besar-besar kayaknya sih rumah orang-orang penting gitu Oke ini kita putar balik lalu kita lurus terus ya itu ada taman di depan Taman apa ya Taman Suropati guys itu ya di Jepang ya Nah ini setelah Taman Surapati kita langsung muterin langsung ambil jalur yang pertama guys pada air mancurnya bagus ya Taman Suropati nah ini dia ini adalah jalan jalan samturissel jadi jaraknya cuman satu kompon enggak hampir sekitar satu kilo lah ya dari rumah Pak Asmus Nasution jadi rumah jenderal-jenderal itu deketan guys cuma 12 menit ini jadi bayangin deket-deketan gitu terjadi penculikan deket-deketan gitu ya rumahnya jenderal-jenderal ya sekarang kita tinggal nyari nomor 32 guys nomor lima yuk akhirnya ini aku sampai di jalan samturissel nomor 32 ya ini nomor 32 ya tuh kayaknya udah ada yang nempatin guys ini udah pindah tangan ya ini bukan jadi museum itu ada mobilnya CRV ya ini adalah rumahnya Pak Esparman dulu dia diculik ya hidup-hidup dibawa ke lubang buaya Pegas ini adalah rumahnya Pak Esparman yang nomor 32 ya samturissel aku harus putar balik guys ya karena aku mau ke rumahnya Pak Suprapto jalan besuki ya itu ada di Taman Suropati tadi Oke guys dari samturissel aku belok kiri ini ada Taman Suropati ya sebelah kanan aku nah ini kita mau ke jalan besuki dulu katanya rumahnya itu udah rata matanah jalan besuki nomor 19 kita lihat dulu ya kayak gimana ya oke kasih lampunya udah hijau ya ini kayaknya aku harus muter di sini guys ya di sini nih area elit-elit gitu ya itu banyak taman-taman kayaknya emang rumah-rumah pejabat ya oke aku mau belok ini ada bapenas ini aku mau belok kanan lagi mau ke arah Suropati guys ya karena jalannya muternya harus kayak gini itu mau kesono ya oke guys lampunya udah hijau Oke aku belok kanan sekarang aku ke arah ini ada Taman Suropati lagi ya ini ke sini nah ini dia jalan besuki guys di sini ya jadi jaraknya itu sebenarnya deket banget tapi ini sekarang jadi searah nih ada dilarang belok kiri enggak boleh lewat sini ya ini jalan besuki ya oke aku jadi harus muter lagi ke jalan yang ujung belah sana ya ini aku habisin ke jalan ini itu kalau lurus kerumahnya anak Pak Nasution ya ini aku belok kiri guys karena tadi jalannya searah ya jadi nanti aku habis belok ini lurus beloki lagi baru ke jalan besuki belok kiri ya guys ini ada Gidea ya kayaknya taman kanak-kanak nah ini aku sebelum sampai Lampu Merah pertama aku langsung belok kiri guys lewat jalan ke diri nih ada jalan ke diri namanya peti kanan ada tamannya gitu ya oke apa lewat sini buat motong jalur ya telah jangka dirusnya ada pertigaan aku belok kanan guys ini ada tulisan jalan situ Bondo lalu aku belok kiri ya ini jalan Sengker Tosono tulisannya itu ada bangunan kuno gitu enggak tahu apa nomor enam ya Nah ini kayaknya kita sampai jalan besuki guys Oke guys ini dia jalan besuki ya ini pertigaan pertama jalan besuki nih kita cari nomor 19 nomor empat ah coba kita cari sekarang nomor 19 ya dan besuki ya ini kayaknya nomor 19 nah ini atau yang putih nih guys tapi menurut info yang aku dapat jadi jalan besuki nomor 19 sini rumahnya Pak Suprapto nomor 21 24 23 ya itu udah dijadiin Taman ya udah rata ama tanah tapi tadi kayaknya udah jadi rumah lagi ya enggak tahu ya Oke sekarang kita lanjut ke rumahnya Pak Yani ya ya ini di depan adalah Taman Suropati lagi utamanya ada di depan ya Oke kayak alun-alun gitu tamannya yuk kita puterin ya Oke guys setelah mutri Taman Suropati ini tadi siam surizal kita lewat lagi yaitu rumahnya Bapak Esparman ya jadi rumahnya itu deket-deketan semuanya guys Oke selalu terus ini kita lurus aja terus masuk ke jalan Madiun guys ini ada tank-tanknya nih ini jalan Madiun ya menteng tuh ada tank dijaga guys dihitung jalan Madiun ini ada rel kereta api ya ini sebelum rel kita langsung belok kiri aja guys ya ini jalan Latuhari ini setelah kita belok kiri ini namanya adalah jalan Latuhari ya ini karena jalanannya Daryl kereta api gitu komuter lain ya Oke harusnya rumahnya Pak Yani itu ada di sebelah kiri sini ya Oke ini kayaknya nah ini dia oke guys ini adalah Sasmita loka rumahnya Pak Ahmad Yani yaitu ada aulanya ini rumahnya ya jadi Pak Yani ini dia dibunuhnya di rumah waktu itu cakrabirawa datang ke sini jam 4 pagi pembantunya yang keluar membok-embok ya tapi ditanyain di maja akhirnya anaknya bangun yang bungsu terus nyamperin cakrabirawa nanyain suruh bangunin Bapak Bapak Ahmad Yani itu bangun Nah waktu disuruh katanya dipanggil presiden dia mau ganti baju dulu tapi nggak dijinin sama cakrabirawa nggak usah akhirnya Pak Yani marah dan senjatanya diambil dipukul akhirnya Pak Yani balikin senjatanya dia masuk waktu masuk ke kamarnya dia ditembak ya di dalam kamar ya Jadi Pak Yani itu ke lubang buaya dalam keadaan meninggal makanya rumahnya dijadikan museum guys ya karena meninggalnya di rumah mungkin kayak gitu ya rumah Pak Ahmad Yani sekarang kita mau ke rumahnya Pak Sutoyo ya Jalan Sumonet nomor 17 Oke ini kita belok kiri kita mau ke arah jalan di Ponegoro ya guys ini dia rumahnya Pak Yani ada patungnya ya di pinggir rel tuh ini jadi museum sekarang Oke kita sekarang lurus terus guys Oke guys ini namanya adalah Jalan Lembang ya Nah setelah kita harus terus kita akan ketemu Jalan di Ponegoro nih ya ini kita belok kiri aja Oke kita lulus terus guys di Jalan di Ponegoro ini Oke guys selalu terus ada lampu merah ya ini di Jalan di Ponegoro ini ada apa ini patung apa ini ya nggak enggak tahu ya ini ada tamannya gitu jadi menteng ini adalah daerah elit Jakarta geser mungkin jenderal jenderal terus ini ada GPIB Paulus ya gereja jenderal jenderal pengusaha kaya atau mungkin orang-orang pokoknya tinggal sini adalah orang-orang percaya ini melewat museum perumusan naskah proklamasi ya kita harus terus ya ini lampu merah kita lurus terus ya kamu merah ini ini kita akan memasuki jalanan ganti jadi namanya Jalan Imam Bonjol guys ya ini masih daerah sekitaran menteng ya Oke guys ini ada taman ya ini selalu terus ada kayak lampu merah kita belok kiri aja ini Jalan Pamekasan namanya ya Nah setelah belok kiri kita belok kiri lagi ke Jalan Sumeneb guys Oke guys selalu terus kita memasukin Jalan Sumeneb ini ya kita tinggal cari Jalan Sumeneb nomor 17 ini Sumeneb ini ada tulisannya Sumeneb promen sini Jalan Sumeneb ini kita masuk ya ke sini ya Oke sekarang kita cari nomor 17 guys ini dia Jalan Sumeneb nomor 17 rumah putih ini ya ini kayaknya udah ganti pemilik yang mobilnya banyak karena Pak Sutoyo itu ditangkap hidup-hidup dibawa ke lubang buaya jadi rumahnya enggak dijadiin museum Oke guys kita jadi Jalan Sumeneb ini lanjut lagi ke rumah jenderal selanjutnya ya kita lurus terus ya Oke guys sekarang kita ke jalan Prambanan ke rumahnya Bapak MT Haryono ya jadi jarak rumah jenderal-jenderal itu tuh cuma sekitar 1,2 kilo ya semua kecuali rumahnya Pak MT Haryono agak lebih jauh sekitar 2 kilo dari area ini ya tapi masih daerah menteng juga ya jadi itu deket-deketan kalian kebayang enggak sih dulu itu dalam waktu yang deket-deketan gitu mereka PK itu nyamperin semua ya Wah luar biasa ya jam 4 pagi Oke ini kita lurus terus guys Oke guys ini ada peta jalan kiri makanan kita ambil kanan ya kiri kementeng kanan kemanggarai kita kemanggarai lalu kita belok kiri ya guys di sini karena rumahnya PMT Haryono ini ada di jalan Prambanan guys ya jaraknya dari sini cuman juga enggak sampai lima menit kalau nggak salah ya cuman jaraknya kita dua kilometer yuk kita lurus terus ikuti jalan latuh hari ini sekarang namanya guys Oke guys kita lewat lagi rumahnya Pak Yanni ya di jalan latuh hari-hari ini tuh kanannya arah kereta Oke ini kita masih terus lurus lagi ya setelah rumah Pak Yanni ada lampu merah kita langsung ambil kiri aja guys jadi rumahnya jenderal-jenderal ini ternyata deket-deketan semua ya guys ya tapi kok PKI seramai-ramai itu enggak enggak terdengar apa-apa gitu loh ada rumahnya deket-deketan semua rumahnya di menteng lihat ya ngeri-ngeri ya Oke guys haruslah lampu merah kita belok kanan ini kita balik lagi ke jalan Pangeran Diponegoro ya guys Oke ini jalan Pangeran Diponegoro yang tadi kita lewat Oke guys Sekarang kita lurus aja terus ini ada partai perindo di sini ya banyak kantornya Oke lu taruh kesini ada rel kereta api ya di atas komuter lain dulu jaman PKI belum ada guys ini ada lampu merah Oke guys lampunya udah hijau ya ini kita langsung belok kanan ya guys ya di lampu merah ini kita langsung ambil kanan kesini Wow itu ada mybank atf kantor mybank Oke guys kalau nggak salah gangnya itu nggak jauh dari sini nanti kita akan lihat dealer Lex Lexus di sebelah kiri ya Oke guys selalu terus kita akan lihat dealer Lexus mobil Lexus yang mewah ini ada jalan kecil kita ambil belok kiri ya ini namanya adalah jalan Borobudur guys ya ini di sini juga perumahan elit ya Oke ini kita lurus aja terus kalau jauh karya yang benar kalian akan melihat Universitas Pancasila nih sekolah Pasca Sarjana kayaknya ini S2 deh dokter-doktoran deh Oke kita masuk ke jalan Borobudur ini terus guys Oke kita lurus terus ya Oke guys lah itu akan ada pecah jalan gini ini ada tuh saya jalan mendut ya kita belok kiri ini di kiri ada lapangannya gitu ya rumahnya ini elit-elit semua ya ya namanya juga rumah jendral ya harusnya ngeri lah ya uangnya banyak nah ini terus belok kanan ini dia ini adalah jalan perambanan guys ya Oke kita lurus lagi kita cari rumahnya itu kalau enggak salah nomor 8 ya Hai 10 ah nah ini jadi ini sekarang diambil alih oleh pemerintah DKI anak-anaknya udah nggak tinggal di sini ya Oke guys jadi dulu mobilnya kata sering parkir di sini nah waktu Pak MT Rono itu di jemput Cakra Birawa mereka masuk ke dalam nah kamarnya ada di belakang ya terus diketok lampunya dimatikan ya akhirnya berhasil masuk terus Pak MT Rono sempat mau ngelawan ya akhirnya dia ditembak di dalam kamar terus mayatnya diseret keluar sini nah karena perkamaran ibu kamarnya mpa MT Rono terus anak-anaknya itu ada connecting door dari belakang kedua ketiga anak-anaknya itu diungsikan ke depan dan dia sempat lihat ayahnya dibawa karena rumahnya yang jenderal satunya itu di kebayoran jadi kita pakai pintu Doraemon aja ya yuk kita ke rumahnya Pak D panjaitan Oke guys akhirnya aku sampai di jalan Sultan Hasanuddin nomor 53 ini adalah rumahnya Pak D panjaitan ya jadi Pak D panjaitan ini dia ketembak di depan rumahnya waktu terus ketika mau dibawa keluar dia ada di halaman sini di dalam jadi tembak dinaikin ke mobil ini ada di pinggir jalan gede ya guys ya Sultan Hasanuddin aku nggak tahu guys kenapa jenderal-jenderal yang dipilih itu itu-itu aja gitu waktu itu Pak Suharto juga jadi mayjen tapi dia selamat ya dia nggak jadi sasaran PKI mungkin waktu itu dia dianggap nggak berbahaya sama PKI atau gimana kurang ngerti ya Oke guys kita balik lagi ke rumah sebelumnya ya Oke guys aku akhirnya balik lagi ke rumahnya Pak MT Rono di Jalan Perambanan Oke sekarang aku mau putar balik kita mau ke lubang biaya ya merasakan gimana rasanya dibawa lubang biaya guys tadinya katanya jalan ini tuh udah ada katanya tapi ini belum dibangun kayak gini ya belum di asfalt dulu ini hutan-hutan doang kayak gini guys ya abone-hutan abone-hutan